Hai berapa kilo wik berapa kilo nah itu 98 kilo ya teman-teman beratnya itu dua ikat itu 98 kilo kurang lebih 100 kilo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di blog channel saya ini silo Yadibarito semoga teman-teman semuanya tetap diberikan sehatan dan dimudahkan selera rezekinya dan dinajarkan segera hukusannya dan tepat di hari Jumat yang berkah ini semoga kita tetap di dindingi Allah SWT Amin Amin ya Allah Alhamdulillah ini teman-teman bisa dilihat lagi teman-teman simak terus jadi yang terlihat di belakang saya ini adalah rotan ini rotan ya jadi yang belum pernah kita melihat rotan ini persis di belakang saya lagi timbang rotan yang ada di sungai berito ini bisa teman-teman lihat baik kita langsung saja teman-teman untuk lihat sini ya teman-teman lihat ini rotan di pinggiran sungai berito lagi timbang rotan ini nah bisa lihat nah itu ada para pengapul rotan ini inilah di sungai berito yang belum pernah melihat rotan inilah harus yang begitu deras namanya deras ini rotan di Kalimantan Tengah itu lagi ditimbang semakin ngepulnya rotan-rotannya itu disiram dulu dibersihkan nah itu ada tanah-tanahnya masuk ke dalam rotan itu jadi dibersihkan dulu baru di lakukan penimbangan ini teman-teman lihat inilah kelebihan di pinggiran sungai berito ini banyak yang bisa dimanfaatkan alam-alamnya untuk rotan maupun karet ada kebun karet kebun rotan seperti yang terlihat itu lagi di bersihkan rotannya lalu baru diimbang tidak sampai disini prosesnya nanti dijemur lagi ini lalu di ada bagian yang yang melakukan pembersihannya atau digosok itu digosok dibersihkan lebih kasih di asap pakai pengasapan kalau sudah bersih lalu baru bisa dikirimnya di daerah Jawa usaha potong rotan dan disini sudah turun-temurun memang ini sudah usaha sehari-hari masyarakat di pinggiran yang pentingnya berito maupun yang menyedap karet karena harga sekarang rotan agak lumayan juga jadi baik lama lagi misyarakat untuk menonton rotan ini rotan yang sudah bersih kalau rotan yang belum bersih itu penuh dengan duri nanti kalau saya ada waktu untuk bikin video bahwa mana cara memotong rotan itu nanti bisa saya terlihatkan kepada teman-teman semoga kerja dan dukung terus dengan saya ini agar terus berkembang jangan lupa di like subscribe komen dan juga notifikasinya juga jangan lupa diaktifkan agar setiap video yang saya upload dan teman semuanya tidak ketinggalan saya mau ke bawah teman-teman itu turun langsung tapi itu jalannya licin itu gak berani takut kamera saya jatuh di dari atas saja yang karena lihat rotan atau rejakannya silahkan komen saja di kolom komentar nah itu mau ditimbang sudah disiapkan dacing untuk penimbang rotan ini proses penimbangan rotan lihat teman-teman lihat ya setelah bersih dari langsung disimbang nah itu persi penimbangan rotan yang di Kalimantan Tengah ini cukup unggul juga sering dikirim ke daerah manapun masuk kendalan karena disini alamnya sangat luas bisa dilihat itu ada bahasa bukumpai dayak bukumpai nah itu kalau bagi yang mengerti bahasa dayak dayak bukumpai itu bahasa dayak itu berapa kilo wik berapa kilo nah itu 98 kilo teman-teman beratnya itu dua ikat itu 98 kilo kurang lebih 100 kilo itu langsung di muat ke dalam kalau disini bilang kelotok ini nah perahu kelotok lihat sampai disini dulu video saya pada hari ini semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel saya ini agar terus berkembang dengan cara di like subscribe komen dan juga notifikasinya jangan lupa diaktifkan agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video yang saya upload walaikum warahmatullahi wabarakatuh ya itu